Dalam jubah pers di Mabes Polri Jakarta, kamis malam di Setio mengatakan pemeriksaan puluhan anggota itu terkait dugaan hambatan dalam penanganan tempat kejadian perkara dan penjidikan. Kapolri merinci pangkat para personel itu diantaranya 3 perwira tinggi Brigadir Jenderal, 5 komisaris besar, 5 AKBP, 2 kompol, 7 personil perwira menengah, dan masing-masing 5 pintara dan tantama. Puluhan polisi tersebut dianggap tidak profesional dalam bekerja menangani kasus tewasan Brigadir J. Mereka berasal dari Divisi Program Polri Baris Krim, Pol Demetro Jaya, dan Polres Jakarta Selatan. Terwasu telah memeriksa sampai saat ini 25 personel dan proses masih terus berjalan. Di mana 25 personel ini kita periksa terkait dengan ketidak profesionalan dalam penanganan TKP dan juga beberapa hal yang kita anggap bahwa itu membuat proses pola TKP dan juga hambatan-hambatan. Dalam hal penanganan TKP dan penyidikan yang tentunya kita ingin bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita telah memeriksa 3 personel, Kompos 5 personel, AKBP 3 personel, Kompol 2 personel, PAMA 7 personel, Pintara dan Tamtama 5 personel. Dari kesatuan, Diprobang, Polres, dan juga ada beberapa personel dari Polda dan Jokarisk. Tentunya kita ingin semua proses bisa berjalan dengan baik Oleh karena itu, terhadap 25 personir yang saat ini telah dilakukan pemeriksaan Kita akan menjalankan proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran kodetik Dan tentunya apabila ditemukan adanya proses bidana Kita juga akan memproses bidana yang dimasuk Dan malam hari ini saya akan keluarkan PR khusus Untuk memutasi dan tentunya harapan saya proses penanganan pindah pidana Terkait dengan meninggalnya, Brigadir Joshua ke depan akan berjalan dengan baik Dan saya yakin Tim Sus akan bekerja keras Dan kemudian menjelaskan kepada masyarakat Dan membuat terang tentang peristiwa yang terjadi Terima kasih telah menonton!